Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya disini Oke kali ini saya akan mereview kembali untuk Gcam Kali ini saya menggunakan Gcam BSK 8.1 Ya dimana saya menggunakan config terbaru dari RDACH Yaitu config pixel style color Oke namun seperti biasa bagi kalian yang berjoin ke channel ini Alah gak baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru Kalian tidak ketinggalan untuk videonya Oke kita berhasil masuk ke cara pemaksaan aplikasi dan juga untuk file confignya Oke sekarang kita masuk ke cara pemaksaan aplikasi dan juga untuk file confignya Seperti biasa untuk file config dan untuk aplikasinya Untuk linknya ada di deskripsi video ini Kalian bisa download aja disitu Oh iya namun seperti biasa juga untuk file confignya itu masih berbentuk zip Jadi perlu kalian ekstrak Dan untuk ekstrak membutuhkan password untuk password ada di video ini Jangan di skip-skip supaya gak kelewatan untuk passwordnya Oke lanjut jika sudah kalian download untuk bahannya Lanjut kita masuk ke pembahasannya Lanjut kita masuk ke follow file ataupun file manager kalian Kemudian cancel aja untuk file atau config yang barusan kalian download Lalu disini kalian install aja untuk aplikasinya seperti biasa Nah jika sudah kalian klik aja yang selesai selanjutnya kalian close ke menu tamannya ataupun home screennya Lalu kalian buka aplikasi yang barusan kalian install yaitu giga mbsg 8.1 Dan disini kalian izinkan aja semuanya seperti ini Nah untuk langkah selanjutnya kita akan membuat untuk folder confignya Caranya gampang banget bisa kalian klik yang tanda panah ke bawah di bagian atas ini Kalian klik Lalu klik pengaturan Nah disini ada menu config paling atas kalian klik Lalu ada menu save kalian klik kembali lagi Lalu save kembali Nah jika sudah seperti ini artinya sudah terbuat untuk folder confignya Oke kita lanjut atau close lagi ke menu home screennya Lanjut kita masuk ke file manager ataupun kalian extract terlebih dahulu untuk file confignya Untuk extract bisa kalian menggunakan aplikasi Zactiver ataupun aplikasi extract sejenisnya ya seperti itu Nah jika sudah di extract nanti akan ada 3 file config pilihan yang berformat auto JPG dan IOV Selanjutnya kalian pindah aja tahun saat saja ke penyimpanan ponsel Lalu untuk foldernya itu biasa dimasuk ke folder download Lalu disini ada menu atau folder lagi mbsg 8.1 config Kalian klik Lalu kalian paste aja disini Nah jika sudah terpaste artinya sudah bisa kita gunakan untuk confignya Kita lanjut kita masuk ke gcamnya kembali Kita buka aplikasinya Lalu kita akan restore confignya ataupun memasang confignya Caranya gampang banget bisa kalian tap 2x di bagian samping shutter Bisa itu di kiri sini Ataupun di kanan sini kalian ketuk aja 2x Nanti otomatis akan menu seperti ini Kemudian kalian cari aja untuk config terbaru ini Config pixel style color by rdj Oke kita cari terlebih dahulu untuk confignya Oke disini sudah ketemu untuk confignya Ya tadi ada 3 file config ya Disini bisa menggunakan yang format jpg Untuk format bisa kalian sesuaikan saja untuk level cam to api kalian ya Seperti itu Dan juga sudah seperti ini artinya sudah bisa kita gunakan untuk confignya Oke kita langsung lagi untuk mereview confignya Oke untuk objek pertama Saya akan coba untuk menargetkan objek pemadangan seperti ini Disini saya menggunakan di model kameranya Dan untuk settingannya disini saya menggunakan HDR plus disempurnakan Untuk frame sadar kita coba akan turunkan ke angka 10 saja Google AWP kita off-cut Dan untuk rasio gambar kita menggunakan yang 4 banding 3 Oke seperti itu saja untuk settingannya Kita targetkan aja seperti ini Kita fokuskan lalu kita shoot Oke sekarang kita tunggu saja sampai proses adenal sampai selesai seperti biasa Langsung saja kita cek untuk hasilnya Oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk config terbaru ini Config iPhone style color by artinya Untuk warna di Google AWP off-nya ini warnanya agak cenderung Warna agak lebih konceng ataupun full color disini Untuk detailnya bagus banget Untuk noise-nya juga sangat luar minim Untuk hasil di config ini Kalian bisa nilai saja untuk config terbaru ini Config iPhone style color by artinya Ini cocok buat di objek siang ataupun malam hari Untuk warna yang color yang seperti ini Oke lanjut kita akan coba mereview kembali Sekarang kita akan coba mereview di Google AWP on Untuk hasilnya seperti apa Mari kita coba Oke disini saya hanya mengubah yang di Google AWP-nya saja seperti ini Untuk setian lain kita semakan saja seperti tadi Oke kita targetkan kembali seperti ini Kita fokuskan lalu kita shoot saja untuk hasilnya seperti apa Oke untuk proses pengambilan gambar Membentuk cepat membutuhkan 1-2 tikh saja disini Oke langsung saja kita cek untuk hasilnya Dan ya untuk hasil di Google AWP on-nya ini Lebih cenderung warnanya agak sedikit warna kuning Ataupun lebih kebiru-biruan dibandingkan di Google AWP-nya tadi Untuk warna colornya ini Lebih adem ya Untuk di Google AWP on-nya Google AWP-nya ini agak sedikit turcerah Ataupun mirip seperti cahaya ya Seperti itu untuk hasilnya Oke untuk hasilnya seperti ini Sekarang kita akan coba lagi mereview di objek selanjutnya Oke untuk objek selanjutnya Saya coba untuk menargetkan objek seperti ini Disini saya menggunakan di mode kameranya Dan untuk settingannya kita akan coba cek terlebih dahulu Disini saya menggunakan hadir plus di sempurna kan Untuk frame sadar kita pakai yang plus 10 Google AWP kita offkan terlebih dahulu Dan untuk rasio gambar kita menggunakan yang 4 banding 3 Oke seperti itu saja untuk settingannya Kita targetkan objek seperti ini Kita baguskan jika sudah kita shoot Oke sekarang kita tunggu saja sampai proses hadirah Sampai selesai seperti biasa Lalu saja kita cek untuk hasilnya Dan ya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk konflik terbaru ini Konflik pixel style color by art Untuk warna cool di Google AWP off-nya ini Warna yang cenderung lebih ke warna kunceng Ataupun full color ya Dan untuk detailnya ini bagus banget Untuk noise-nya juga sangat minim Dan ini konflik juga cocok banget Untuk di review siang ataupun malam hari ya Kalian bisa coba saja sendiri Ya buat kalian yang suka warna color yang lebih berwarna Ataupun cetar membahannya seperti ini Kalian coba aja untuk konfliknya seperti biasa Nanti akan disertakan di deskripsi video ini Oke sekarang kita akan coba lanjut lagi Untuk objek ataupun kita akan review di Google AWP on Untuk hasilnya seperti apa Mari kita coba Oke lanjut kita akan mereview di Google AWP on Sekarang kita masuk ke settingannya lagi Disini saya menggunakan yang HDR persis Menggunakan mas sama Google AWP kita off-on Dan untuk rasio gambar kita menggunakan 4 banding 3 Oke kita targetkan lagi seperti ini Kita fokuskan jika sudah kita shoot Oke sekarang kita tunggu saja sampai proses Sampai selesai seperti biasa Lalu saja kita cek untuk hasilnya Oke lagi guys untuk hasil di Google AWP on-nya ini warna cenderung lebih ke warna kebiru-biruan dibandingkan di Google AWP off-nya tadi Ya untuk warna color di Google AWP on-nya ini lebih sedikit Apa lebih ya lebih biru lah disini untuk hasilnya Untuk di Google AWP off-nya ini lebih cenderung warna lebih ke hijau ataupun lebih ke bercahaya ya seperti ini Untuk hasilnya kurang lebih sama saja Untuk perbedaannya kalian bisa nilai saja Konfig terbaru ini Konfig Visual Style Color by RJJ Oke sekarang kita akan lanjut lagi untuk mereview di objek selanjutnya Oke untuk objek selanjutnya Saya akan mencoba untuk menargetkan objek seperti ini Disini saya menggunakan di mode kameranya Masih sama disini untuk settingannya Kita akan coba cek terlebih dahulu Disini saya menggunakan HDR-percise Saya menggunakan untuk frame sadar kita pakai plus 10 Google AWP kita off-kan dan kurasa gambar kita sama Menggunakan 4 banding 3 Oke seperti itu saja untuk settingannya Kita targetkan saja seperti ini Ini kita fauskan jika sudah kita shoot Oke sekarang kita tunggu saja sampai proses sadar Sampai selesai seperti biasa Mau saja kita cek untuk hasilnya Dan yang untuk hasil di Google AWP off-nya ini Untuk di Google AWP off Warna kalarnya ini seperti tadi Lebih gonjerang ataupun bercahaya Untuk warna kalar di warna hijaunya itu Kalian bisa saja lebih cepat Ataupun mengkilap ya Seperti ini atau seperti lampu ini Kalian bisa saja untuk detailnya bagus banget Dan untuk noise-nya sangatlah minim Ini untuk color yang seperti ini Cocok banget buat di objek siang Ataupun malam hari ya Seperti ini untuk hasilnya Kurang lebih untuk di Google AWP off Sekarang kita akan lanjut lagi Untuk mereview di Google AWP on Untuk hasilnya seperti apa Mari kita coba Oke kita setting terlebih dahulu Kita hanya mengaktifkan di Google AWP saja ya Seperti ini Oke kita targetkan kembali Seperti ini Kita fokuskan jika sudah kita shoot Oke langsung saja kita cek untuk hasilnya Oke untuk hasil di Google AWP on nya ini Warnanya lebih cenderung ke warna lebih redup Ataupun lebih turun untuk color nya Kalian bisa saja untuk hasilnya Untuk di Google AWP on nya ini Lebih santu ya Warnanya agak sedikit ke warna kebiruan Untuk di Google AWP off nya Kurang lebih seperti untuk hasilnya Ya kalian bisa lebih suka yang mana Untuk di Google AWP on ataupun off Kalian bisa komen saja di bawah Oke sekian videonya sampai sini saja Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh